Jokowi ...sepuluh lembar kemeja putih yang tersimpan di lemarinya. Ya, putih. Baru dirancang oleh desainer. Cuk. Siapa, Pak? Desainernya siapa, Pak? Siapa, Pak? Desainernya siapa, Pak? Saya sendiri. Kira-kira nanti kalau desainernya. Desainernya yang tuang jahit. Tidak hanya pakaian, untuk urusan sepatu pun, Jokowi tetap mempertahankan idealismenya, yakni nyaman dan harga terjangkau. Sepatu buatan Cibaduyut, Bandung, atau yang dijual di emperan masjid pun, dibeli pengusaha mebel Solo yang sukses ini. Bagi sang istri, inilah yang menjadi daya tarik Jokowi. Tampil apa adanya. Terkadang, Iryana juga menjadi penasihat gaya bagi Jokowi, agar tampil lebih bersahaja. Selama 28 tahun pernikahan, Iryana tahu selera insinyur kehutanan ini. Sepatu berapa sih? 200-300. kalau berapa dikasih baju mahal ya enggak tahu kalau saya diberi kalau diberikan masa keras kok saya jadi ganteng enggak mau saya enggak 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 mau aku sih artinya murah kini Jokowi sudah menjadi presiden dan akan bertemu dengan banyak kepala negara mau tidak mau Jokowi menjadi perwakilan seluruh rakyat Indonesia dalam kancah internasional Jokowi pun dituntut untuk bijak dalam hal kesopanan berpakaian Jokowi yang dengan baju sederhana putih dia ingin dilihat oleh masyarakat bahwa dia adalah dari sosok yang sederhana deso gitu kan tapi kemudian dia menjadi seorang klien publik kemeja putih yang nyaman dikenakan saat belusukan batik yang khas Indonesia atau jas formal yang berwibawa akan menjadi identitas presiden pilihan rakyat ini yang jelas Jokowi dan JK diharapkan mampu menjadi pengemban amanat rakyat yang amanah dan bertanggung jawab penuh atas mandat yang melekat di pundaknya tim Liputan Trans